Senyuman Dewa Pedang seri 10 dari 10 pendekar alis jilid 3 Bagian 3 Matahari awal musim semi dengan kemalas-malasan muncul dari balik awan, langit dan udara di kota Uisik terasa cerah dan segar dari kediaman sah toahu menuju toko klontongong toayan, orang harus melewati jalan berpasir yang cukup jauh Cairan salju membuat tanah berpasir berubah jadi lumpur, bila berjalan di atasnya, kaki akan penuh lumpur Perasaan semacam ini selalu mendatangkan ketidaknyamanan bagi siapapun Liu Xiaohang tidak ingin menggunakan ginkang, dia ingin menikmati suasana hening dan terpencil di tempat ini, udara bersih dan dingin semacam ini sangat membantu menjernihkan pikirannya Cepat dicarinya dua potong kayu, dengan menggunakan badiknya ia buat sepasang egrang, lalu diikat di sepatunya, dengan begitu dapatlah ia melewati jalanan berlumpur itu dengan gembira dan bersih Untuk pertama kali inilah ia memanfaatkan badik itu Sekarang sudah tengah hari, angin berhembus terasa hangat dan segar, walaupun pikiran Liu Xiaohang masih dicekam beberapa persoalan, namun ia masih bisa menikmati suasana segar ini Ia bukan termasuk jenis orang yang setiap saat selalu menjaga hartanya, juga bukan termasuk orang yang suka memendam segala kegundahan dan keruatan pikiran Prinsipnya, segala kegundahan dan keruatan ibarat harta kekayaan, makin cepat buyar semakin baik Angin berhembus, meniup ranting-ranting yang berderet sepanjang jalan, ranting gundul yang belum ditumbuhi daun, menimbulkan suara gemerasa keramai Xiaohang tidak menghentikan langkahnya, sambil mengangkat kepala ia memanggil, Kim Jit Liang Liu Xiaohang Kim Jit Liang berdiri di bawah pohon, sepintas mirip kapas seberat tujuh hang Ia memandang Xiaohang sambil tertawa terkempeh-kekeh Sepantasnya namamu bukan Liu Xiaohang, karena kau tidak mirip seekor burung, lebih mirip ayam cilik Xiaohang tertawa Ia sendiri pun merasa, dengan memasang dua tongkat panjang di bawah kakinya, memang mirip seekor ayam Kim Jit Liang, mau apa kau kemari? Mengejarku mengejarmu Untuk apa mengejar ayam jago, enakan mengejar ayam babon Aku terdesak dan kehabisan akal, terpaksa aku kabur ke sini Siapa yang memaksamu tak ada orang yang bisa memaksaku Hanya kemarahan yang bisa membuat aku menyingkir Siapa yang marah tentu saja sah lopan Hanya dia yang bisa memaksa orang menyingkir Sah lopan sedang marah bukan hanya marah Bahkan marah ia setengah mati, marah kepada siapa tentu saja padamu Dia sudah berpesan ke dapur agar menyiapkan hidangan yang paling lezat untuk menjamumu Tapi kau bersikeras menolak undangannya Coba kalau kau jadi dia, masa ah kau tidak marah Aku tak akan marah, malah gembira setengah mati Gembira aku menolak undangannya berarti dia bisa menghemat arak Juga hidangan, kenapa dia tidak gembira? Kenapa mesti marah kau bukan dia? Maka kau bisa bicara begitu Kau harus tahu, sah lopan gila hormat Sok geng si, Liu Xiaohang datang ke wilayahnya Tapi menolak makan di rumahnya Penolakan ini adalah penghinaan baginya Rasa jengkelnya mungkin melebih saat dininya dicuri orang Karena itu aku pun tak tega meneruskan makanku Pantas kau pergi begitu saja dan mencari aku Jadi kau ingin aku mentraktirmu? Kim Jitli yang tertawa Akulah yang ingin mentraktirmu Tapi jika kau ngotot, aku perlu memberi muka kepadamu Bukan si Liu Xiaohang ikut tertawa Aku memang benar-benar ingin mentraktirmu Sayang di sini tak ada rumah makan Asal kau bersedia keluar uang Aku bisa mengatur segalanya Jika menghamburkan uang orang lain aku tak sanggup Percuma aku bernama Kim Jitli yang Mending jadi Kim Toh kau saja Kim si anjing buduk Ternyata dia memang punya akal Ketika sepuluh tahil perak diserahkan ke tangan ong to ayan Tak sampai satu jam Arak dan hidangan sudah siap di atas meja dalam kamar tidur Liu Xiaohang Biarpun kualitas araknya tidak bagus Masakannya ternyata lezat dan sedap Terutama ang siu ayamnya Benar-benar menambah selera makan Xiaohang yang biasanya bawa dalam hal makanan pun puas Tak tersangka, Laopan Mio pandai memasak Kau keliru Ini bukan masakan Laopan Mio Tapi Ong Lopan sendiri yang turun ke dapur Kim Jitli yang mengawasi Xiaohang Lanjutnya, tampaknya apa saja akan dia makan Xiaohang tidak menjawab Sepasang matanya mengawasi ang siu ayam Kim Jitli yang mengawasinya Tertawa geli dan tiba-tiba menghela nafas panjang Orang lain mencuri sebutir telur di tokonya Dapat dilihatnya dengan jelas Namun ketika bininya dicuri Dia seakan tak melihat Tahukah kau Apa kata orang di kota ini Tentang dirinya apa si buta Tio memiliki mata pencoleng Yang dapat melihat apapun Justru si mata besarong yang sebetulnya buta Kembali Kim Jitli yang tertawa terbahak-bahak Seakan baru saja mengatakan lelucon yang paling menggelikan Sayang ia tak bisa tertawa lagi Ketika Xiaohang membungkam mulutnya Dengan sepotong paha ayam Setiap kali menyinggung Oopan Nio Xiaohang selalu berharap bisa mengalihkan pembicaraan ke hal lain Tak disangka kali ini Feng mengalihkan pembicaraan bukan dia Melainkan Kim Jitli yang Liok Xiaohang terus terang Walau belum lama kita berjumpa Namun aku sudah menganggapmu sebagai sahabat Kata Kim Jitli yang Sekalipun kau tidak menganggapku sebagai teman Kau tetap sahabatku Tampaknya takaran minum orang ini tidak terlalu hebat Setelah meneguk beberapa cawan Ia mulai mabuk Aku tahu kau pasti heran Kenapa aku melarikan diri ke tempat ini Dunia begitu luas Aku mampu pergi kemanapun Di mana aku berada Orang menganggapku sebagai tamu agung Melayani aku bagaikan bos besar Tapi kenapa aku kabur kemari dan bergabung dengan si anjing jadah yang sok gengsi Sombong, jumawa dan takabur itu Arak rupanya membangkitkan keberaniannya yang selama ini terpendam Sah lopan tiba-tiba berubah jadi anjing jadah Ucapan semacam ini sudah banyak didengar si Ohong Kejadian seperti ini pun sudah sering dihadapi pemuda itu Tiba-tiba ia bertanya Kenapa kau kabur kemari gara-gara seekor ular Ular beracun yang seratus kali lipat lebih beracun ketimbang ular bergaris merah Tentu saja bukan ular sungguhan Tak mungkin ada ular yang lebih beracun ketimbang ular bergaris merah Tanpa sadar si Ohong teringat sesuatu Katanya, ular beracun yang kau maksud pasti Coalong Kun Si murid ular usia Coalong Kun tidak muda 25 tahun lalu Cong Piao Tau Lianeng Piao Kiok yang membawahi tujuh provinsi di selatan dan enam provinsi di utara Inci Taisan, Mapan Bagai Bukit Taisan Hong Taisan pernah menyebar mulim tiap untuk memburunya Bahkan dengan perintah bunuh tanpa ampun Peristiwa besar ini sangat menghebohkan sehingga hampir semua orang persilatan tahu Yang tidak diketahui adalah mengapa Hong Chong Piao Tau begitu marah dan dendam terhadap pemuda ingusan yang belum lama terjun ke dunia persilatan itu Orang yakin dan percaya, Hong Chong Piao Tau tak akan mengambil langkah tegas bila tidak didasari alasan kuat Sekarang dia ingin membunuh Coalong Kun, berarti dia memang pantas dibunuh Orang ini lebih beracun dari ular beracun, lebih licin daripada ular Aku sudah membuntutinya tujuh delapan bulan, belakangan ini aku baru dengar dia muncul di sini Aku dengar di sini ada orang bernama Sah Lopan, asal ada orang persilatan yang punya sedikit nama tiba di sini Betapa besar dan beratnya kasus yang menimpa orang itu, Sah Lopan bersedia menampungnya Maka kau berpendapat si ular licin itu pasti bersembunyi di rumah Sah Tau Siapapun pasti punya pikiran begitu, rasanya begitu juga kau Sepasang laki perempuan yang sedang kau cari pun rasanya ditampung Sah Lopan Benar, kau salah besar, salah? Dari mana kau tahu orang yang sedang ku cari bukan buronan yang berada di sini Mereka mengira aku yang telah membunuh Siau Tian Mengira Tian Tau Ayah bersumpah akan mencabut nyawaku Maka persoalan apapun tak pernah dirahasiakan Mereka menganggap aku komplotannya Siapapun tak menyangka aku sebetulnya hanya penonton Jika orang yang ingin kau bunuh adalah si telur busuk Maka kau harus jadi telur busuk dulu Jika kau ingin menyelingap ke dalam rombongan kura-kura untuk menyelidiki rahasianya Ubah dulu dirimu jadi kura-kura Sah Lopan punya kegemaran sok rahasia Sok misterius untuk memberi tahu kepada orang lain bahwa di rumahnya bersembunyi para perampok Pembunuh yang sedang buron Bahkan secara tidak sengaja Seakan kurang hati-hati Dia bocorkan nama orang Nama yang dia sebut memang jago-jago yang pernah menggemparkan sungai Telaga Setelah berhenti sejenak Ia pun meneruskan Setiap kali menyaksikan reaksi orang setelah mendengar nama-nama itu Sah Lopan merasa gembira Siau Hang tertawa Bisa menyembunyikan pentolan bajingan dan perompok yang tersohor dalam rumah Memang memuaskan Bukan saja dia sendiri merasa mantap Orang lain pun akan menganggap dia punya muka dan bergengsi Setiap Lopan memang suka cari muka dan gengsi Tapi Sah Lopan sedikit kelewatan Kata Kim Jitli yang sambil menghela nafas Kelewatan bagaimana nyaris dia kehilangan mukanya Kenapa? Karena kumpulan perampok kenamaan yang bersembunyi di rumahnya tak lebih cuma perampok gadungan Mereka sangat memahami tabiat Sah Lopan Maka mereka pun memanfaatkan kelemahannya itu Ada yang mengaku perampok anu di tempat anu Ada yang mengaku pernah membunuh si anu di daerah anu Kenyataan Kim Jitli yang tertawa getir Kenyataan mereka tak lebih hanya bandir cilik Kaum copet Begal kecil-kecilan yang tak punya nama Jangankan jagoan nomor wahid Macam Choa Long Kun Ujung hidungnya pun tak ada Setelah berpaling ke arah Xiao Hong Sambungnya di tengah kerumunan telur busuk cilik yang sok gagah Dan bisanya cuma mendompleng makan minum gratis Mana mungkin kau bisa menemukan orang Xiao Hong melengat Ketika mendengar hal ini Ia merasa geli dan ingin tertawa keras Tapi sekarang justru tak mampu tertawa Sebenarnya kawanan buronan itu orang-orang yang paling mencurigakan Titik terang utama dan sangat diharapkannya Tapi sekarang lagi-lagi petunjuk itu putus di tengah jalan Pembunuh Liu Ji Kong seakan lenyap tak berbekas Bahkan seakan tak pernah ada pembunuh gelap itu Kim Jitli yang memahami perasaannya Ia mengangkat cawan araknya dan meneguk habis isinya Liu Xiaohong, kau tak perlu sedih Ia menuang penuh cawan Xiaohong Nasib kita setali tiga uang Daripada menempuh perjalanan sia-sia Lebih baik kita segera pulang saja Tiba-tiba Xiaohong tertawa Tempat ini sangat indah dan menyenangkan Aku merasa berat meninggalkannya Tempat ini menyenangkan Kim Jitli yang tertegun Tentu saja menyenangkan Bahkan sangat menyenangkan ucapan Xiaohong memang tidak bohong Makin berbahaya makin merangsang Semakin menyenangkan Persoalan yang makin sulit diurai Biasanya makin menarik perhatian Xiaohong Begitulah kebiasaan Liu Xiaohong Sudah menjadi prinsip hidupnya Ketika ia mengucapkan perkataan itu Mimpi pun ia tak menyangka akan mati di situ Tentu saja Xiaohong belum tahu kalau ia bakal mati Ia belum putus asa Kecuali rampok gadungan itu Memangnya orang lain adalah penduduk peribumi Yang tinggal di sini tampaknya begitu Jawab Kim Jitli yang Setelah berpikir sejenak Tambahnya rasanya masih ada satu orang lagi Bukan siapa Kiong Soso Baru pertama kali ini Xiaohong mendengar nama itu Jelas nama yang indah, Anggun dan nama masyarakat tingkat atas Nama yang gampang memancing rasa ingin tahu lelaki Tak mungkin seorang perempuan penjual babi Xiaohong segera bertanya Manusia macam apa perempuan itu Perempuan ini Anggun Sepan dan menjunjung tinggi tata krama Ia pintar dan sangat terpelajar Bukan saja pandai bersyair Bernyanyi dan berpantun Ilmu memetik himp, mencatur, melukis dan menulis kaligrafi juga hebat Sengaja Kim Jitli yang menghela nafas panjang Setelah berhenti sejenak lanjutnya Hanya ada satu hal yang jelek Hal apa dia suka minum arak Suatu hari kulihat dia menghabiskan seguchi arak Lian Ho Apek Ternyata mukanya sama sekali tidak berubah Lalu dengan merendahkan suaranya dan dengan lagak amat rahasia Katanya lebih jauh Bila kau bertanya kenapa bisa bercokol di tempat seperti ini Maka aku bisa beritahukan bahwa ia bukan datang karena keinginan sendiri Dan ia pun tak sanggup pergi meninggalkan tempat ini Kenapa karena dulu ia adalah selir kesayangan Raja Muda Lantaran melakukan pelanggaran besar sehingga membuat gelu sarong Ya, akhirnya ia diusir dan diasingkan di sini Siaw Hang menghela nafas panjang Ujarnya, aku tahu Aku tahukah sedang mencelakai aku Sedang mencelakaimu Kenapa kau toh tahu Setiap kali mendengar di suatu tempat ada perempuan macam ini Aku tak bisa tidur sebelum pergi melihatnya Sekarang kau suruh aku bagaimana-bagaimana Gampang saja Kalau ingin bertemu Aku akan membawamu ke sana Akanku suruh ia mengundangmu minum Ketika mereka berjalan keluar dari toko kelontong Para selau panil kelihatan dingin dan kaku Seakan ingin mencekiknya hingga mampus Siaw Hang tidak berpaling Melirik pun tidak Pagar bambu berjajar rapi mengelilingi separoh halaman bunga BWE Ketika mengintip dari balik pagar bambu Lamat-lamat terlihat tiga buah bangunan rumah terbuat dari kayu Dalam bayangan Liyok Siaw Hang Biarpun seorang selir telah dibuang Dia singkan dari pergaulan Paling tidak tempat tinggalnya pasti lebih megah Indah dan mewah daripada tempat ini Kelihatannya selir raja ini bukan orang yang terlalu mempedulikan hal itu Tidak seperti sah lopan yang mati-matian menjaga gengsi Asal bisa hidup tenang, tenteram, hatinya sudah puas Tak heran Liyok Siaw Hang menaruh perasaan simpatik terhadapnya Walau belum pernah bertemu Seorang selir raja yang dikucilkan Sebuah tubuh halus yang lembut bagai bunga BWE Sepotong kisah masa lampau yang tak banyak diketahui orang Serta sebuah impian lama yang tak pernah terlupakan Semuanya nampak misterius, romantis Siaw Hang yang tidak sedang mabuk pun seolah sudah mabuk Kim Jitli yang mengawasi terus perubahan mukanya Tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata Sekarang aku tahu, tidak seharusnya aku membawamu kemari Kenapa aku takut kau akan kehilangan kesadaran Lupa diri setelah berjumpa dengannya nanti Bila berbicara di depan dia Sedikit saja salah bicara bisa berakibat orang lain celaka Kau tak usah khawatir Manusia macam apapun pernah kulihat Ujar Siaw Hang sambil menepuk bahunya Kim Jitli yang masih tetap khawatir Ia masih juga menghela nafas Aku pun tahu, kau banyak bertemu orang Bermacam manusia pernah kau jumpai Sayang orang yang akan kau jumpai sekarang Sebetulnya bukan manusia Bukan manusia seorang bidadari cantik Yang turun dari kahyangan Di bawah pintu pagar terdapat sebuah keleningan Lama setelah dentingan keleningan Baru nampak ada orang membuka pintu Yang membuka pintu bukan seorang bocah lelaki Tapi seorang nenek tua rambutnya telah beruban Seluruh badannya telah mengering Bahkan gigi nafaling juga tinggal 35 biji Dengan sikap sangat hormat Kim Jitli yang menjurah ke arah nenek itu Kemudian dengan nada yang amat sopan Ujarnya, nenek, aku si Kim Tempo hari pernah kemari Tentunya kau masih ingat bukan? Waktu itu kau juga yang membukakan pintu Si nenek mengawasi wajahnya Entah lupa atau tak mendengar jelas apa yang dikatakan Atau tidak melihat jelas siapa tamunya Kim Jitli yang seakan sudah kenal baik nenek itu Sambil merangkul bahu Xiaohong Katanya, dia adalah sahabatku Liu Xiaohong, aku mengajaknya kemari Karena ia ingin bertemu Kiong Chu Tolong sampaikan kepada Kiong Chu kalian Beliau mengundangnya minum Paling tidak harus minum beberapa cawan arak wangi Nenek itu masih saja berdiri bodoh Bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Sebaliknya Kim Jitli yang berlagak seakan usahanya telah berhasil Ia segera berpaling ke arah rekannya dan berseru Liu Xiaohong, jaga dirimu baik-baik Kau mesti hati-hati Semoga kita dapat bersua kembali Mendadak Xiaohong melompat mundur Seakan ditusup pantatnya secara tiba-tiba Hingga membuatnya terperanjat Maksudmu, kau hendak meninggalkan aku benar Kau tak boleh pergi Kenapa? Bukankah kau ingin bertemu Kiong Soso? Aku telah membawamu kemari Bahkan sudah minta kepadanya Agar mengundang kau makan dan minum arak Apa yang kusanggupi telah kulaksanakan Kalau tidak pergi sekarang Harus menunggu sampai kapan begitu Bilang mau pergi Ia langsung pergi Malah perginya cepat sekali Nenek tua itu masih menghadang di depan pintu Dengan wajah murung dan mati sipit Sama sekali tak ada niat Membiarkan Xiaohong masuk ke dalam Seandainya orang yang menghadang di depan pintu adalah Seorang lelaki kekar berperawakan tinggi Berotot dan gagah perkasa Mungkin dia masih bisa menghadapinya Tapi menghadapi seorang nenek yang giginya nyaris habis Ia benar-benar menyerah Tampaknya nenek itu sudah mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan Xiaohong masuk Perkataan Kim Jitli yang tadi bukannya tidak terdengar olehnya Tapi ia anggap ucapannya itu bagai kentut busuk Xiaohong memahami hal ini Berada dalam situasi seperti ini Setiap orang yang tahu diri pasti akan segera angkat kaki dari situ Sayang Xiaohong bukan saja tak tahu diri Seakan sejak lahir sudah kepala batu Tak menyerah sebelum tercebur di sungai Wongho Lagi pula ia selalu menganggap dirinya ahli soal perempuan Setiap perempuan asal bertemu dengannya Ibarat siluman babi tipet ke menelan buah dewa Jim Somke Pasti akan mabuk ke payang Bahkan sulit membedakan mana utara, selatan, timur dan barat Dari cewek usia 8 tahun sampai nenek 80 tahun Semua sama saja Kini ia sudah menghimpun semangatnya dan siap menghadapi nenek tua ini Ia sudah mempunyai rencana matang Menghadapi nenek ini Paling baik adalah menganggapnya seperti bocah perempuan Seperti ketika kau berhadapan dengan bocah perempuan Jangan sekali-kali mengatakan ia belum dewasa Tentu saja ia pun sudah menyiapkan sebuah cerita Cerita yang enak didengar Mendadak ia merasa ada seseorang berdiri di ujung kebun Mengawasinya dengan mata melotot dan penuh gusar Seorang perempuan berusia 26-7 tahun Tidak termasuk muda Sudah jauh meninggalkan batas usia seorang perempuan remaja Siow Hong percaya Sekalipun masih berusia 5-16 tahun Tak ada orang yang tertarik perempuan ini Karena lagaknya Penampilannya sok serius Wajahnya selalu cemberut Keningnya selalu berkerut Seolah seluruh penghuni dunia ini berhutang kepadanya Selama hidup Perempuan semacam inilah yang paling ditakuti Siow Hong Tiap kali bersuap perempuan jenis ini Kepalanya langsung pusing tujuh keliling Perempuan itu mengawasinya tanpa berkedip Dari kepala hingga ujung kaki Dari ujung kaki kembali ke kepala Sepasang biji matanya yang bulat berkilat Bagaikan dua butir bola gas yang baru keluar dari gua salju Mencorong dan mengawasinya lekat-lekat Hih, mau apa kau kemari tegur perempuan itu Dengan logat paksia Nadanya lembut, merdu dan sedap didengar Waktu itu seluruh tubuh Siow Hong Sudah merinding lantaran diawasi orang Sahutnya, aku khusus datang untuk menyambangi Kiong Chu Temanku bilang Kiong Chu pasti akan menemui aku Temanmu itu barang busuk apaan? Kau sendiri barang apa? Atas dasar apa berani kemari aku bukan barang Aku manusia Sahut Siow Hong sambil menghela napas panjang Perkataan semacam ini sudah sering aku katakan Anehnya kenapa orang belum juga tahu hal ini Untung aku tahu Soal apa kau memang bukan barang Karena itu lebih baik cepat pergi sebelum aku marah Aku memang mau pergi Kalau kau adalah Kiong Chu sudah dari tadi aku kabur Sejak tadi aku pun tahu Tahu apa kau bukan Kiong Chu Dari kepala sampai ke ujung kaki Kau tidak punya gaya seorang Kiong Chu Merah padam wajah perempuan itu Pancaran api amarah mencorong dari matanya Ia begitu gusar Tampaknya bola gas sudah tersulut dan sebentar lagi akan meledak Siow Hong berlagak seakan tidak tahu Kembali ujarnya Aku tak berferniat menyalahkanmu Biarpun kau berteriak dan berkoar-koar macam anjeng gila Sewat seperti perempuan gila Aku bersedia memaafkan dirimu Ucapan Siow Hong begitu ramah dan halus Seakan amat memahami lawan hingga menaruh simpati kepadanya Karena aku tahu Bila perempuan seusiamu dan tak laku kawin Api amarah selalu lebih besar ketimbang perempuan lain Lanjut Siow Hong Jika reaksi Siow Hong terlambat sedikit Mungkin perkataannya itu akan menjadi perkataannya yang terakhir Sebilah pisau pendek yaris menembus hulu hatinya Serangan itu datangnya cepat sekali Jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Siow Hong semula Padahal waktu itu ia berdiri beberapa kaki jauhnya di kebun bunga Tak nyana dalam sekejap ia sudah tiba di hadapan Siow Hong Bukan saja tangannya sudah bertambah dengan sebilah pisau Metap pisau itu pun tahu-tahu sudah menusuk ke hulu hatinya Serangan ini bukan saja cepat Bahkan aneh Sasaran yang dipilih pun aneh dan diluar dugaan Sulit untuk menghindarkan diri dari serangan semacam ini Karena itu Siow Hong tak sempat lagi berkelit Ia hanya menggerakkan kedua jarinya Lalu menjepit perlahan Kedua jari Siow Hong ini sebenarnya jari macam apa? Apakah pernah diberi jampi-jampi sehingga memiliki kekuatan sihir yang luar biasa? Apakah jarinya memiliki tenaga iblis? Tidak ada yang tahu Tapi setiap orang perselatan tahu bahwa harga kedua jari itu Sepuluh kali lipat lebih mahal ketimbang butiran zamrut Konon ada orang berani membayar lima puluh laksatahil untuk membeli kedua jari itu Karena jepitan kedua jarinya itu sanggup menjepit benda apa saja yang mustahil bisa dijepit di dunia ini Sekalipun matu golok yang cepatnya melebih sambaran petir pun dapat dijepit olehnya Konon kedua jarinya sudah sehati dengan pikiran dan perasaannya Entah sudah berapa banyak senjata jago lihai yang terjepit patah di tangannya Entah sudah berapa kali menyelamatkan jiwanya Kali ini pun tidak terkecuali Tentu saja macam pisau yang menusuknya berhasil dijepit olehnya Perempuan yang melancarkan tusukan itu dengan jelas melihat pisaunya bersarang telak di hulu hati Siow Hong Ia sangat yakin dan percaya pada kecepatan tusukan pisaunya itu Tak mungkin tusukan pisau itu meleset Tapi kenyataan tusukan itu tak berhasil mengenai sasaran Tiba-tiba ia merasa seperti sedang menusuk sebuah batu cadas Lalu senjatanya sudah dijepit lawan Seketika itu juga paras mukanya berubah pucat pias Selama hidup ia tak pernah menyangka tusukan pisaunya bakal dijepit lawan dengan kedua jarinya Kejadian seperti ini sebetulnya tak mungkin terjadi Dengan sekuat tenaga ia mencabut pisaunya Tapi gagal, ia coba menusuk ke depan lebih kuat Pisaunya juga tetap tidak bergeming Pisaunya seakan sudah mengakar di jari tangan liok Siow Hong Seolah sudah menyatu dengan tangan lawan Ia mencoba menendang dengan kaki kiri Ketika menendang, bahunya tak bergerak Meta pun tak berkedip Serangan dilancarkan tanpa pertanda apapun Dan menggunakan jurus serangan Bu Im Tui Tendangan tanpa bayangan Yang mahasakti Hasilnya? Lagi-lagi kaki kirinya tercengkeram oleh Siow Hong Kakinya mengenakan sepatu lunak terbuat dari kulit tipis Bila ada yang mencengkeram Maka akan terasa seolah sedang menggenggam sebuah kaki telanjang Paras mukanya yang semula pucat kini berubah merah jengah Bukan cuma pipinya yang merah Dengus napasnya pun ikut tersengal-sengal Seakan baru saja berlari jauh Tiba-tiba Siow Hong merasa penampilan perempuan ini tidak memuakan Bahkan terasa menggoda, merangsang dan menarik Sayang ada bicaranya galak sekali Galak seperti anjing yang baru melahirkan Mau apa kau aku tidak mau apa-apa Kenapa kau pegangi kakehku karena kau menendangku Lepaskan tidak Aku tak mau melepaskan Kenapa karena aku tak ingin mati Selama ini si nenek ompong hanya mengawasi mereka berdua dengan tersenyum Seolah sedang menonton sandiwara Siow Hong semula mengira nenek itu bisu Tak disangka tiba-tiba ia bertanya Kau enggak melepaskan kakinya Memangnya kaki itu mau kau pegangi terus Paras muka perempuan itu semakin merah Detak jantungnya semakin bergebar Pada saat itulah dari balik rumah kecil Di tengah tanaman bunga itu terdengar seseorang berseru Kiong Peng, jangan bergurau lagi dengan Liu Kong Chu Cepat persilahkan ia masuk suara itu anggun dan berwibawa Halus, lembut dan manis didengar Tak usah melihat orangnya pun dapat membayangkan bagaimana wajah orang itu Lamat-lamat Siow Hong merasa wajah sendiri tiba-tiba ikut berubah merah Bagaimanapun situasinya, memegangi kaki seorang gadis di depan umum Memang bukan perbuatan yang pantas dilakukan seorang lelaki sejati Hi, anak muda, terdengar nenek ompong itu berseru sambil tertawa Kalau aku jadi kau, tak akan ku lepaskan cengkeraman itu Sebab begitu kau lepas, aku jamin perutmu bakal ditendang orang Tapi Siow Hong tetap melepaskan tangannya Bagaimanapun bukan masalah perutnya ditendang orang Sekalipun ditendang tujuh-delapan kali juga tak akan mematikan Sebaliknya kalau dipandang rendah seorang perempuan anggun Cantik dan pandai minum arak, itu baru mematikan Nenek ompong itu masih mengawasinya Kerutan di bawah matanya nampak lebih dalam Katanya, liuk Siow Hong, ternyata memang tak becus Aku si nenek yang sudah tua dan hampir buta pun dapat melihatnya Kiong pendukan saja tidak menendang perut Siow Hong Bahkan ia seakan tak berani memandang sekejap pun ke arahnya Kepalanya tertunduk terus sepanjang langkahnya menuju ke dalam Siow Hong mengikut dari belakang Di dunia ini terdapat dua jenis perempuan Pertama adalah perempuan yang sewaktu berjalan lurus kaku bagaikan peti mati Kedua adalah perempuan yang selalu meliukan pinggulnya saat berjalan hingga mirip sekuntum bunga segar yang dihembus angin lembut Kiong peng termasuk jenis perempuan kedua Tapi ia justru berusaha mengendalikan goyangan pinggulnya Sengaja berlagak seolah berjalan kaku dan lurus bagaikan peti mati Ia tidak membiarkan pinggulnya meliuk Ia tak ingin orang yang berada di belakangnya melihat goyangan itu Gerak-gerik seseorang memang sudah merupakan ciri khas yang sukar diubah Tak seorang pun dapat mengubah gaya berjalannya yang kaku bagaikan peti mati menjadi lembut Begitu juga tak ada orak yang bisa mengubah sekuntum bunga menjadi peti mati Hal ini membuat siau hang yang mengintil di belakangnya gembira Semenjak tiba di kota kecil di mana burung pun tak dapat bertelur Belum pernah perasaannya seriang ini Ketika bertemu Kiong Soso Penderitaan yang dirasakan jauh lebih sakit ketimbang perutnya betul-betul ditendang orang Dalam ruangan tak ada bunga, juga tak ada dupa, tapi terandus bau harum semerbak yang dipancarkan dari pepohonan yang seolah baru ditebang di dalam hutan Dan seorang perempuan berbaju ungu bergaun panjang warna biru berdiri membelakangi pintu, berdiri di depan sebuah lukisan yang terbentang di dinding Lukisan itu menggambarkan seorang raja sedang menunggang kuda putih tinggi besar, tangannya memegang busur, anak panah tergantung di inggangnya, burung elang bertengger di bahunya Sementara para pengawalnya berteriak di belakang kudanya dan anjing pemburu sedang menggonggong di sisinya Langit terlihat cerah, raja itu nampak angkuh berwibawa semua kegagahannya seolah terpantul dari balik lukisan itu Sementara orang yang sedang menikmati lukisan itu justru mengenakan pakaian tipis Siau Hang menghela nafas panjang Tentu saja ia dapat menebak siapa gerangan raja dalam lukisan itu Sementara perempuan yang sedang menikmati lukisan itu tak lain adalah Kiong Soso, perempuan yang ingin dijumpainya Kedua orang itu, satu dalam lukisan, satu dalam impian, kenangan lama bagai segulung asap, belai kasih sayang Yang seolah terjadi kemarin Siau Hang menegur diri sendiri, haruskah ia muncul di saat seperti ini mengganggu lamunannya Tapi ia harus bertemu dengannya Perasaan itu membuat ia benci pada diri sendiri, ingin sekali ia tampar muka sendiri Menanti perempuan itu membalikan tubuh, dalam hati Siau Hang hanya tersisa satu perasaan Merasa dirinya tak beda dengan seekor burung tolol Kiong Chu ini sudah jelas bukan orang yang sedang dicari Biarpun rambut perempuan itu hitam berkilat, badannya terawat bagus, gaya dan tingkah lakunya anggun dan indah Walau usianya sudah lanjut Bicara usianya, ia masih pantas menjadi ibu Siau Hang Terhadap perempuan semacam ini, siapapun takkan curiga ia tersangkut pembunuhan yang menghebohkan itu Kini Siau Hang bagai orang bodoh telah menerjang masuk ke dalam ruangan Bahkan lagaknya seakan harus bertemu dengannya, karena kalau tidak bertemu seolah ia bakal mampus Tapi sekarang ia tak berani mengangkat wajah, keberanian untuk melirik pun tak ada Kiong Soso sedang memandangnya, sekulung senyuman yang sangat anggun tersungging di ujung bibir Lio Kong Chu, kita tak pernah kenal dan berhubungan, tapi memaksa bertemu aku Apakah ada suatu persoalan istimewa yang hendakkah sampaikan tidak ada Lekas Siau Hang menggeleng, sama sekali tak ada persoalan apapun Lantas mengapa kau memaksa bertemu aku Siau Hang tertawa getir Tentu saja ia tak dapat memberitahu orang bahwa ia ditipu kemari oleh sahabatnya Terlebih tak dapat mengatakan maksud kedatangannya untuk menyelidiki kasus pembunuhan Ada kalanya bicara bohong pun ia tak dapat Dia hanya bisa berdiri bodoh di situ Tingkah lakunya tak beda dengan bocah yang baru saja ketahuan melakukan kesalahan Tiba-tiba dari balik sorot metuk yang sosok terpancar sinar simpatik serta pengertian Kini kau pasti sangat kecewa karena tak mengira aku sudah setua ini Senyumannya begitu halus dan lembut Perempuan yang sudah tua, seperti arak yang sudah kehilangan bau harumnya Liu Kong Chu pasti tidak tertarik Saat ini Siau Hang ingin sekali menggali sebuah lubang dan menerobos masuk ke dalamnya Atau mencari tempat yang tak ada penghuninya dan membenturkan kepalanya di dinding Seandainya pada saat itu Kim Jitli yang berada di sisinya Ia pasti akan menggantungnya dengan seutas tali sampai mampus Kembali Kiong Soso berkata sambil tertawa Aku pun sudah lama mengagumi nama besar Liu Kong Chu Kini setelah berkunjung kemari Aku ingin mengundangmu minum secawan dua cawan arak Tapi aku pun tahu, arak ini pasti akan kau tenggak dengan perasaan amat menderita Perempuan ini benar-benar memahami lelaki Perempuan semacam ini pada dasarnya memang tak banyak jumlahnya Rasanya makin lama semakin sedikit Tiba-tiba Siau Hang mendengarkan kepala Lalu dengan berat ujarnya Aku ingin sekali mengucapkan beberapa patah kata Tapi tidak tahu harus kuutarakan atau tidak katakan saja Terlepas usiamu sudah lanjut Kau adalah perempuan paling halus, lembut dan hangat yang pernah ku jumpai Kata Siau Hang sambil menatap wajahnya Aku bicara jujur, apakah kau percaya tentu? Setelah tertawa, kembali Kiong Soso menambahkan Sekalipun kau ucapkan perkataan itu hanya untuk menghiburku Aku tetap akan menganggapnya sebagai ungkapan jujur Siau Hang tertawa, senyumannya telah pulih seperti sedia kalah, gembira dan cerah Aku pun berharap ucapan Kiong Chu tadi adalah ucapan yang jujur Kau memang berniat mengundangku minum arak Kalau jujur kenapa aku berharap Kiong Chu bukan cuma menyuguh secawan arak saja Bisa minum arak bersama perempuan cantik macam Kiong Chu Paling tidak aku harus minum 300 cawan Wajah Kiong Soso merah jengah, sinar matanya seakan ikut berbinar Tak heran orang mengatakan Liyok Siau Hang seorang lelaki yang menyenangkan Aku pun menyukainya, apalagi nona-nona cilik Minum arak sangat menyenangkan Tak heran selalu ada orang minum arak Bahkan jumlahnya tak lebih sedikit daripada mereka yang tidak minum Orang yang minum arak terbagi menjadi dua jenis Pertama adalah mereka yang begitu minum lantas mabuk Begitu mabuk lantas muntah, bicara tidak keruan, bergulingan di lantai, berlari sambil telanjang Bahkan membakar rumah, perbuatan apapun sanggup mereka lakukan Kedua adalah mereka yang tidak gampang mabuk Sekalipun mabuk, orang lain tidak tahu Berapapun banyaknya arak yang telah diminum Bukan saja tidak muntah, tidak membuat onar, tidak gelabahkan mukanya pun tidak berubah Bukan saja kesadarannya masih baik Reaksi tubuhnya juga lebih cepat ketimbang keadaan biasa Siau Hang termasuk jenis kedualah sendiri pun tidak menyangkal Ketika tiba di sana, otak serta kesadarannya tak jernih Bahkan agak kalut sebuah badik mestika dari Persia yang tak ternilai harganya Kasus pembunuhan yang aneh, ditambah selir yang dikucilkan Otaknya seakan dipenuhi sebas komkuah hamis yang memusingkan kepala Tapi setelah ia meneguk tujuh-delapan cawan arak tiok Yap Ching Semua kebingungan dan kekalutan seakan tersapu bersih dari benaknya Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan bersih Persoalan yang tadinya sama sekali tak diperhatikan Tiba-tiba melintas, bahkan secara tiba-tiba menjadi hal yang penting Mula-mula yang teringat olehnya adalah paha Kiong Peng Ketika memegang kakinya tadi, dirasakan tenaga pantulan yang muncul dari pahanya Ia merasa otot dan kulit paha itu sangat kenyal dan kencang Seharusnya saat itu ia menghubungkan dengan paha mulus dan kenyal yang pernah dilihatnya dari balik gaun panjang berwarna ungu itu Seharusnya pada waktu itu juga ia mesti mencari akal untuk memeriksa paha Kiong Peng Baru pertama kali bertemu seorang perempuan, ternyata pahanya yang diperhatikan lebih dulu Mesti tindakan semacam ini agak keterlaluan Namun demi kematian sahabat karinya, sekalipun ia harus melakukan perbuatan yang keterlaluan pun semestinya tindakan itu dapat dimaafkan Tanpa terasa Siau Hang teringat suara Kiong Soso Nada suaranya lembut, halus dan penuh sopan santun Rasanya hanya seorang perempuan yang berpendidikan tinggi saja yang bisa berbicara begitu menawan hati Ketika mendengar suaranya untuk pertama kali, Siau Hang masih berada di jalan setapak di luar halaman bunga Sementara suaranya berasal dari dalam ruangan rumah kayu itu Kiong Peng, jangan bergurau lagi dengan Liu Kong Chu, cepat persilakan ia masuk Waktu itu mereka belum bertemu, dari mana ia tahu orang yang datang adalah Liu Xiaohang Antara rumah kayu dengan jalan setapak itu berjarak cukup jauh Suara yang lembut, halus dan manis itu sudah pasti bukan diucapkan sambil berteriak Biarpun ia berbicara dengan suara lembut, namun Siau Hang yang berada di kejauhan dapat menangkap setiap perkataannya dengan sangat jelas Seakan orang berdiri di sisinya Tiba-tiba Siau Hang sadar, teman yang sebenarnya bukan teman itu sengaja menipunya datang ke sini Walaupun minum sedikit arak kadang dapat membuat orang lebih jernih dan tajam pikirannya, namun waktu tidak banyak Bila seorang telah minum arak hingga mencapai keadaannya semacam ini, biasanya jarak waktu mabuk sudah tak lama Kadang walau ia merasa pikirannya amat jernih bagai pikiran Han Sim yang pandai mengatur strategi perang, dapat menduga gerakan musuh Tapi tak lama kemudian ia akan mabuk berat hingga tak tahu apa yang telah diucapkan dan diperbuatnya barusan Keadaan Siau Hang persis seperti itu Selama ini Kiong Peng berdiri di samping Kiong Soso Ketika melihat Siau Hang mengawasi terus pahanya, lama-kelamaan paras muka gadis itu berubah pucat Pucat karena menahan rasa gusar dan dongkol Sebaliknya Siau Hang masih tetap memandang ke arahnya sambil cengar-cengir tertawa tengik Lalu katanya, nonapeng, aku rasa kau akan lebih menarik bila memakai gaun daripada celana Tanpa memakai apa-apa tentu akan lebih menarik lagi Perkataan tahi anjing apaan ini? Tiba-tiba Kiong Peng turun tangan Dari balik ikat pinggangnya ia cabut sebilah golok tipis yang segera digetarkan di udara dan langsung menusuk metis Yau Hang Banyak orang berpendapat sepasang metis Yau Hang pantas ditusuk hingga buta Jika buta, maka ia takkan mampu lagi menjepit senjata orang dengan kedua jari mautnya Jika buta, banyak rahasia orang lain yang akan terjaga untuk selamanya Rahasia mereka yang nenggan diketahui orang lain pun tak nanti bisa dilihat olehnya Sayang tiada hal yang sempurna di dunia ini Tian pun seringkali tak mengabulkan harapan serta permintaan orang banyak Sepasang metis Yau Hang belum buta Oleh karena itu ia dapat melihat sebuah batu kemala terjatuh dari pinggang Kiong Peng ketika melolos golok tadi Begitu melihat batu kemala itu, paras mukanya seketika berubah hebat Seakan tubuhnya benar-benar ditusuk orang dengan sebilah golok tajam Bahkan tertusuk tepat pada bagian tubuh yang mematikan Jurus serangan golok yang digunakan persis seperti jurus serangan badik Perubahannya cepat, serangannya buas Memang inilah tujuan utama penyerangan memakai pisau pendek Kiong Peng membalikan tangan menggenggam pisaunya Dengan ibu jari menekan gagang pisau Ketika gagal dengan tusukan pertama Meta pisau segera mencungkil sambil membabat dari samping Kali ini mengarah wajah lawan Ditinjau dari kecepatannya perubahan jurus Terlalu gampang baginya untuk membuat garis X di wajah musuh Sementara kalau ingin menusuk jantung musuh Hal ini pun tidak sukar baginya Sayang serangan yang dilancarkan olehnya gagal mencapai sasaran Bahkan keinginannya untuk menggeser senjata pun tidak mungkin Karena secara tiba-tiba goloknya sudah dijepit kedua jari Xiaohong Padahal selama melancarkan serangan Kiong Peng sudah mewaspadai kedua jari lawan Setelah mendapat pelajaran satu kali Ia yakin tak akan mengalami kejadian untuk kedua kalinya Tapi entah dari mana Tiba-tiba saja kedua jari itu muncul Dan tahu-tahu sudah menjepit senjatanya Jari itu seakan muncul dari tengah udara saja Yang lebih celaka Ternyata kali ini Xiaohong tidak bersikap sungkan lagi kepadanya Bukan saja ia telah menjepit senjatanya dengan dua jari kanan Tangan kirinya juga mencekik pengkutnya Sementara itu kakinya secepat kilat menginjak kaki gadis itu Membuat Kiong Peng benar-benar mati kutu Tak terlukiskan rasa gusar Kiong Peng menghadapi perlakuan seperti itu Matanya berapi-api lantaran marah Tapi tubuhnya sama sekali tak mampu berkutik Mendadak terdengar Kiong Soso menghela nafas panjang Lio Kong Chu Selama ini aku dengar orang mengatakan Kau sangat pandai menyayangi perempuan Tapi melihat perbuatanmu sekarang Rasanya kau tak pantas dihargai Kemudian setelah menghela nafas lagi Terusnya, aku sangat kecewa melihat olahmu itu Xiaohong ikut menghela nafas panjang Katanya pula, terus terang Aku sendiri pun kecewa terhadap olahku ini Menurut pendapatku, sikap pemikul tahi manusia jauh lebih baik ketimbang sikapmu Ya benar, memang jauh lebih baik Kenapa kau berbuat begitu? Memangnya kau sudah mabuk? Tidak, aku berani jamin Aku masih lebih sadar ketimbang pemikul tahi manapun Sebenarnya apa yang kau inginkan siya Xiaohong tertawa menyeringai Aku tak ingin berbuat apa-apa Cuma ingin dia menggulung celananya Agar aku bisa melihat kemulusan pahanya Perkataan kentut anjing macam apa pula itu Pada hakikatnya jauh lebih bau ketimbang kentut anjing Apa orang ini sudah gila? Ia tidak gila Justru Kiong Peng yang hampir gila dibuatnya Kiong so-so sangat terkejut Ia pun mengawasi wajahnya Memandang dari ujung kaki hingga kepala Lalu menghela napas panjang Sekarang aku baru tahu apa yang sebenarnya terjadi Oyea Liok Xiaohong tak akan melakukan perbuatan semacam ini Perbuatanmu menyebalkan Maka aku yakin kau bukan Liok Xiaohong yang sebenarnya Aku bukan Liok Xiaohong Mainan apalagi aku ini kau pun bukan mainan Kau tak lebih cuma orang sinting yang menyebalkan Sesudah berhenti sejenak Katanya pula Jika ada perempuan sinting menyebalkan Mungkin kaum lelaki akan menyukainya Beda jika lelaki yang sinting Kaum perempuan biasanya hanya ada satu care untuk menghadapinya Care bagaimana inilah caranya Begitu selesai bicara Ada lima jenis benda melesat ke depan dan menghajar tubuh Xiaohong Kelima jenis barang itu adalah sepasang sumpit, cawan arak, piring kecap kecil serta mangkuk besar berisi kuah panas Mangkuk datang lebih dulu sebab masih berisi separuh kuah hayam masak lobak Ketika mangkuk meluncur datang, kuah panas munkrat kemana-mana Walau tidak membasai matis Xiaohong, paling tidak menghalangi pandangannya Dengan begitu ia tak akan melihat jelas benda lain yang menyusul datang menyerangnya Jurus serangan yang digunakan lawan memang tak mungkin bisa dihindarkan oleh mereka yang tidak punya pengetahuan hebat Menyusul cawan arak meluncur datang Namun cawan itu sudah hancur menjadi 780 keping Seakan hujan senjata rahasia berhamburan Dua batang sumpit bagaikan takut terbang Sebatang meluncur ke tangan Xiaohong yang menggenggam pisau Sementara yang lain meluncur ke arah tinggangnya Piring yang masih berminyak bercampur kecap berputar kencang Tak tahu sasaran mana yang dituju dan bagian tubuh Xiaohong mana yang diancam Piring bundar itu berputar seperti gasing Siapa yang bisa memastikan sasaran yang diarah Ternyata Xiaohong tidak salah menilai Bekas selir raja muda yang kelihatan lemah lembut tak bertenaga itu ternyata benar adalah seorang jago silat berilmu tinggi Sudah jelas orang itu berbicara dari jauh Tapi setiap kata terdengar jelas seakan diucapkan dari sisi telinganya Kemampuan ini jelas tak mungkin dilakukan oleh kebanyakan orang Kini setelah ia melancarkan serangan Semakin membuktikan perempuan ini bukan sembelarang orang Lima jenis alat makan yang sederhana ternyata telah berubah menjadi senjata pembunuh yang menakutkan Ketika serangan dilancarkan, semua jalan mundur lawan ditutup dan dikunci mati Kalau ia hanya bekas selir raja muda yang dikucilkan, kenapa memiliki kepandaian silat yang begitu dasyat dan menakutkan? Mengapa jurus serangannya begitu rapat, dasyat dan mematikan? Mungkin hal ini disebabkan pengalamannya dalam membunuh orang sudah matang Bahkan di luar dugaan siapapun Ditingjau dari caranya melancarkan serangan Bisa diduga setiap pembunuhan yang dilakukannya di masa lalu pasti jarang meleset Kali ini ia pun yakin akan keberhasilan serangannya Segalanya telah ia perhitungkan secara cermat Tapi ada yang lupa diperhitungkan Ia sama sekali tidak memperhitungkan kuah hayam dalam mangkuk besar itu Pandangan orang terhadap kuah hayam berbeda-beda Tapi sikap kuah hayam terhadap manusia adalah sama Ketika kuah hayam disiramkan ke wajahnya Tentu saja kuah itu akan menghalangi pandangan Xiao Hong Bahkan memengaruhi pandangan Kiong Soso sendiri Ketika kuah hayam mulai berjatuhan ke tanah Tiba-tiba Kiong Soso sudah tidak melihat bayangan Xiao Hong Lenyapnya Xiao Hong tidak terlalu penting Ternyata Kiong Peng pun ikut hilang Bahkan batu kemala yang semula terjatuh di lantai pun ikut lenyap Yang lebih menakutkan adalah keinginan Xiao Hong Untuk menyingkap gaun Kiong Peng Serta melihat kemulusan pahanya Oh 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 Bila seseorang hendak pergi Ada banyak barang yang tidak harus dibawa Bahkan telinga, hidung, metu dan lengan boleh saja ditinggal Namun kedua kaki mau tak mau harus dibawa Tanpa kaki bagaimana bisa berjalan? Kali ini tentu saja Kiong Peng dibawa pergi beserta kedua kakinya Hanya keadaannya berbeda Biarpun ia tak berkaki pun tetap dapat berjalan Karena ia digendong oleh Xiao Hong Tentu saja Xiao Hong tak akan meninggalkan sepasang kakinya Perempuan itu boleh meninggalkan bagian tubuh yang lain Tapi kedua kakinya harus ikut bersamanya Bagi perempuan ini, sepasang kakinya jauh lebih penting ketimbang kepala Kepala merupakan bagian penting tubuh manusia Di dalamnya terdapat otak, mata, hidung, mulut dan telinga Tetapi dalam pandangan perempuan, bagian tubuh yang paling berharga tidak terletak di kepala Kiong Peng merapatkan sepasang pahannya dengan kencang Ia putuskan untuk melindungi tempat itu mati-matian Ia lebih suka mati ketimbang membiarkan orang lain mengusik bagian tubuhnya itu Ia lebih suka mati daripada celananya dilepas seorang Namun tenaga untuk mempertahankan bagian tubuhnya itu sudah tidak banyak Ketika ia mendengar majikannya mengucapkan inilah caranya tadi Ia merasa 4-5 buah hiatu di tubuhnya sudah dikuasai oleh Xiao Hong Meski bukan hiatu mematikan Perempuan macam dia, bila secara tiba-tiba kehilangan tenaga perlawanan Perasaannya waktu itu pasti amat sakit dan sedih Tatkala mendengar majikannya menyebut kata inilah tadi Badannya sudah terjatuh di bawah kendali lawan Ketika perkataan inilah caranya lengkap diutarakan Tubuhnya sudah dikuasai penuh oleh Xiao Hong Bahkan sudah dipanggul di atas bahunya Waktu itu ia merasa seolah sedang duduk di atas punggung seekor burung Hong Dan terbang melayang di tengah udara Kala pernah mendengar bahwa orang yang memiliki ginkang paling hebat di kolong langit Adalah si pencuri sakti, Sukong Pising Pencuri yang setiap saat dapat mengubah diri dengan penampilan berbeda-beda Pernah pula didengarnya ginku dari Tai Soat San yang baru muncul dalam dunia persilatan Dengan ginkangnya berjalan di atas salju tebal Bisa melesat ringan tanpa meninggalkan jejak kaki Seakan dewa yang sedang melayang di atas permukaan tanah Tentu saja ada juga orang bilang Boktojin dari Butong, Losit Hoshul yang suka berkelana di sungai Telaga Hoaban Law yang buta juga memiliki ginkang yang tiara caya Kemudian sebun Jui Soat yang mahir ilmu pedang Paling tidak dalam dunia persilatan masih terdapat 13 orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh kelas wahid Semua kabar itu tentu saja bukannya tanpa dasar dan fakta Sekarang Kiong Peng tahu Kabar yang selama ini ia anggap kabar angin Kenyataan memang bukan omong kosong Kini ia tahu siapa jago yang memiliki ginkang paling top di kolong langit Bahkan ia telah merasakan sendiri dan bukan hanya mendengar cerita orang Ketika Siyao Hang melayang di udara Ia merasa seakan melayang di balik awan tebal Menembus jendela, melewati halaman kecil, melalui padar bambu Kiong Peng merasa semuanya dilewati dengan cepat Ia merasa tubuhnya seakan kehilangan bobot Apalagi ketika angin dingin menerpa badannya Ia merasa seakan ujung pisau yang tajam menusuk badannya Merasuah hingga ketulang, membuat ia terangsang, gembira dan tegang Ketika seorang gadis yang penuh percaya diri tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya Seakan seekor domba yang terjatuh ke mulut serigala lapar Yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah dan terima nasib Tentu saja kondisi semacam ini cukup tragis Bahkan sering membuat si gadis gemetar, menggigil karena tegang dan terangsang Kecepatan gerak juga merupakan sejenis rangsangan yang menegangkan Ketika berada di atas bahu siowhong, ketika tubuhnya melesat di udara Setiap perasaan yang dihayati Kiong Peng merupakan rangsangan yang menegangkan Rangsangan itu cukup membuat dinding pertahanannya jebol Bahkan dapat pula menjebol watak sombong, ankuh, keras kepala dan tertutup yang dimiliki seorang perempuan Rangsangan yang menegangkan itu dapat membangkitkan dan menggeirahkan nafsu wirahi paling purba yang terkandung di dasar tubuhnya Rangsangan nafsu wirahi seperti ini biasanya selalu disimpan rapat oleh setiap perempuan Tak ada yang berharap perasaan itu diketahui orang, bahkan diri sendiri pun sering enggan mengakui Kiong Peng telah menggunakan semua kekuatannya untuk merapatkan sepasang pahanya Tapi ia sadar, sekujur badannya saat ini sudah lemas dan pertahanannya mulai kendor Tahun ini ia berusia 29 tahun Ia adalah seorang gadis yang matang, setiap bagian tubuhnya berkembang amat subur dan sehat Ia pun sudah tahu banyak kehidupan muda-muda karena itulah ia melatih diri secara ketat Agar tubuhnya tetap langsing, singset dan kenyal Untuk itu setiap malam ia selalu mandi dengan air dingin Seorang gadis berusia tahun bila belum punya lelaki, meski di siang hari semua kesepian dapat dihalau dengan mudah Tapi bila senja telah menjelang, bila malam mulai mencekam, saat-saat seperti itu akan terasa amat berat dan menyiksa Bersambung ke bagian